Masih jomblo atau udah punya pacar? Kalau aku sendiri, apa ya? Jomblo apa nggak ya? Aku sendiri jomblo sih, happy-happy aja lagi nggak sama siapa-siapa juga. Punya kriteria? Kriteria? Seperti apa sih? Jadi aku tuh sebenernya punya orang Kristik dari Jawa Timur. Terus waktu aku kuliah, baru aku pindah ke Jakarta. Terus aku sempat ikut ajang pencarian bakat juga. Dari situ sih aku mulai kerja di dunia entertain. Sombra kok tuh? Besar gitu ya kan? Iya, tapi waktu itu aku vocal group, jadi aku nggak sebagai penyanyi solo waktu itu. Tapi tapi jadi sinden di Otojit ini seperti apa? Perjalanannya? Nah, awalnya itu setelah selesai dari ajang pencarian bakat, dibuka casting sinden Opravan Jawa. Karena Opravan Jawa mau keluar lagi. Terus aku ikutan casting, Alhamdulillah keterima dan sampai sekarang deh. Sama Amit, mungkin sekarang banyak diperbincangkan gitu ya. Seperti apa tanggapan sama Amit? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya, netizen semuanya. Aku bersyukur aja dan berterima kasih banyak buat semua yang udah support aku. Dan semoga aku masih bisa terus di dunia entertain. Amin. Tapi kan beberapa, maaf nih Mbak Ernest, kan beberapa isu, katakan lu kedekat kamu sama Bilya yang heboh saat sekarang. Nah, lo sendiri nanggapnya seperti apa sih kedekat kamu sama Bilya sendiri? Kalau Bilya nanggapnya sebagai perusahaan pekerjaan, ngalusnya seperti apa sih? Aku sama Kak Bilya juga temen kerja. Kita top ketemunya juga di Opravan Jawa. Itu aja sih. Tapi kalau ngeliat lo sosok Bilya di mata lo seperti apa sih? Sama sih kayak kemarin, kemarin aku waktu itu. Gak berumur. Orangnya baik tuh, lusus gitu. Tapi dibilang Pancos dengan Bilya seperti apa ya? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya. Semua punya hak bebas berpendapat. Yang penting aku tetap fokus kerja di dunia entertain dan dan set. Oke, tapi Pak Memes, maaf Pak Memes tidak mulut-mulut jawab. Berapa kan, Pak Memes kan baru dunia yang penting. Tapi dengan barangnya Bilya Sopputra, nama Mbak Memes banyak dikenal orang. Nah, apakah ini salah satu bentuk dampak baik sendiri nama Mbak Memes dikenal orang, tapi dilihat di sisi lain atau bagaimana Mbak Memes? Gimana ya, kalau aku sih pokoknya, udah pokoknya fokus kerja aja. Untuk yang lain-lainnya terada di media. Risi gak sih, Kak? Iya, Risi. Enggak, what's for, kenapa gitu kan. Itu juga kan kami itu temen kerjaan kan. Tapi kontak-kontakan setiap hari atau seperti apa dengan nunggu sendiri? Enggak juga, tapi cuma disini aja kalau pas lagi kerja bareng. Gitu aja sih. Ada kesulitan gak untuk kerja bareng-bareng Mas Bily di program ini? Semuanya sih di tiap kerjaan tuh pasti ada adaptasinya, ada pro kontranya. Jadi ya, ada challenging tersendiri sih bisa kerja disini di operakan jemaat. Tapi overall seru banget ada disini dan aku bersyukur banget bisa diterima sama keluarga trans tujuh. Oke. Tapi Ma'am, maafin Ma'am. Beberapa netizen kan sempat parah dengan hadiran lu yang mengungkapkan bahasanya lu salah satu faktor. Kutusnya lu setelah putusnya Bily sama Amanda sendiri. Nah tanggapan lu seperti apa nih? Tanggapan dari netizen yang katakan lu seperti itu? Aku gak tau sih kalau itu kan terserah dari temen-temen mau bilang apa yang jelas. Aku sama Kak Bily tuh literally bener-bener temen kerja secara profesional aja. Tapi banyak yang DM-DM ngancem-ngancem gitu. Aku orangnya cuek sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu. Aku gak terlalu sering main di Instagram, main di sosial media gimana-gimana juga. Terus aku gak terlalu sering bacain DM-DM. Karena DM aku kan aku protect. Jadi yang follow-followan doang yang aku bisa baca. Cuman kalau misalnya pas liat di komen-komen ada yang support, aku bisa bilang terlalu kasih. Banyakan support ya dibanding yang negatif. Terlalu begitu sih tapi pokoknya bersyukur aja sama semuanya yang udah selalu support aku. Tapi mas... Kepang sendiri gak dukung atau seperti apa sih Pak? Gimana? Kepang sendiri mendukung semuanya seperti apa? Kalau mereka sih selalu mendukung aku dalam hal apapun sih. Alhamdulillah they are so nice. Mereka baik banget sama aku. Tapi mas ketika kamu memutuskan untuk terjun full ke dunia entertainment, kami udah tau resiko-resikonya gitu. Pastinya udah tau sih. Tapi kita semua ya tinggal jalanin aja. Terus kita langsung hadapin aja. That's it. Keluarga sendiri seperti apa? Agak risiko dengan kontor-kontor negatif seperti itu? Kalau keluarga sih lebih ke cerahin aja ke aku sih. Mereka pokoknya selalu support dan selalu ada buat aku. Aku sangat bersyukur untuk mempunyai keluarga seperti ini. Artinya mendukung ya? Iya. Apapun itu. Masih jomblo atau udah punya baca? Kalau aku sendiri... Apa ya? Jomblo apa ya? Aku sendiri jomblo sih. Happy-happy aja. Lagi gak sama siapa-siapa juga. Ada kriteria khususnya sih Pak? Kriteria... Aku orangnya gak punya tipe A, B, C, D, E, F, G. Aku tuh orangnya simple. Kalau emang aku ngerasa cocok. Terus... Nyambung. Biasanya sih enak ke depan. Tapi lu sendiri milih dari kemakarangan artis sendiri kah? Atau mungkin lu punya aplikasi pengusaha atau bagaimana gitu? Gak juga sih siapapun itu. Karena aku bener-bener gak ada kriteria. Gak ada kriteria gimana-gimana. Pokoknya kalau cocok dan insya Allah jodoh sama Allah ya udah lanjut aja. Ada targetnya Kamunda atau gimana? Hmm... Gak tau sih kalau gitu. Terserah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Bili ada cowokan gak sih dia lagi dikat sama siapa gitu? Kabarnya kan Bili sempat cinta CLBK sama Hilda matanya. Wah aku gak tau sih kalau itu kan biar Kak Bili aja yang cerita. Aku gak bisa mewakilin siapa-siapa juga di sini. Pokoknya aku... Jawabnya ya, sesuai sama yang aku. Tahu aja ya. Tapi selesai Kak Bili sendiri seperti apa? Ya seperti yang aku tadi bilang. Orangnya baik juga kok. Oh fun. Orangnya selalu happy. That's it. Kenapa gak sih dapet Kak Bili gitu? Kita yang merangkul buat temannya sendiri ada di OPJ saat ini? Ya pokoknya aku sama Kak Bili ya temen kerja aja. Kita cuma sharing-sharing di pekerjaan kayak gitu. Gak gimana-gimana. Cuman emang netizen suka jodoh-jodohin waktu itu. Jadi rame sih. Oh banyak yang jodoh-jodohin juga? Dari kemarin. Tapi ya udah gitu aja. Kita teman-teman tetep ada sekitar. Terima kasih. Tapi ada hal istimewa gak? Mungkinan begitu ya. Kalau jodoh-jodoh, beli jodoh. Jadi kesini-sini. ід 상태-kip. Sama saya inginGirls dziecku. Sampai jumpa lagi sometime Н spit cass regulations. Sampai jumpa. Sampai jumpa del Afghanistan buahku. Sampai jumpa. pursue acquis Terima kasih.